Kepolisian kini telah mengetapkan Rifqi Aziz Ramadan 23 tahun menjadi tersangka pembunuhan ibu kandungnya, yakni Sri Widya Stuti, 43 tahun di Depok. Selain membunuh Sri, Rifqi juga menjadi tersangka pengenayaan ayah kandungnya bernama Bakti Aziz, 49 tahun. Rifqi membunuh sang ibu secara sadis dengan cara menusuk korban menggunakan pisau sebanyak 50 kali. Hal itu disampaikan oleh Kapolsek Cimanggis Kompol Arik Budiharso dalam konferensi pers yang digelar di Mapolsek pada Jumat 11 Agustus 2023. Dalam konferensi pers tersebut, Kepolisian juga menunjukkan barang bukti yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan. Sebuah pisau berwarna orange digunakan pelaku untuk menusuk sang ibu sebanyak 50 kali. Selain itu, sebuah golok yang digunakan pelaku untuk menyerang sang ayah juga turut ditunjukkan. Sementara itu, saudara pelaku yang juga dihadirkan hanya tertunduk lesu. Ia tampak mengenakan pakaian tahanan berwarna orange dan membelakangi awak media serta kepolisian yang sedang melakukan konferensi pers. Pada saat di dalam kamar tersebut, saksi korban meminta tolong pada masyarakat sehingga datangan masyarakat berusaha masuk ke rumah korban. Karena kondisi kamar tersebut dikunci dari dalam, akhirnya masyarakat membuka paksa dengan mendobrak kamar tersebut. Setelah didobrak, masyarakat mengamankan dari pesangka dan ayahnya, karena keduanya menderita ruka, akhirnya dibawa ke masakin pada saat itu. Setelah itu, masyarakat sudah mendapatkan khidmat, menginformasikan kepada kepolisian, kosek, dimakit, dan kita memasukkan oleh kekamian. Ada pun barang putih, barang putih yang kita sudah berhasil amalkan, yang pertama adalah kolok, kemudian pisau, kemudian ada baju. Baju ini merupakan baju yang dipakai tersangka pada saat melakukan musik. Resumsi pertama adalah kolok putih yang dipakai tersangka, kemudian ada alat bel, alat bel ini dipakai tersangka untuk mengusikkan garam, jadi perubahan pertama. Dukat adalah hape, bukan hape dari pesangka. Temantiknya apa sih, Pak? Ya, teman-teman. Itu adanya rasa satisasi dari tersangka terhadap orang tuanya. Kenapa? Bahwa tersangka ini sehari sebelumnya seperti marahi. Karena kedua orang tuanya. Seperti marahi dan ada kata-kata yang bukan mengenakan. Artinya yang diterima oleh tersangka sendiri sehingga timbul perasaan jengkel. Memang ada informasi yang kita peroleh dari tersangka ini bahwa sejak dari awal dari SMP atau SMP itu memang yang tersangka sedikit marahi. Jadi tersangka menyampaikan tersebut sedikit marahi oleh orang tuanya. Ditambah lagi kejadian tersebut malam hari sebelumnya. Jadi itu tanggal 9 ya, berarti ya. Tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu itu. Tersangka tadi marahi oleh orang tuanya. Karena ada juga permasalahan terkait permasalahan keuangan. Jadi kita ketahui bahwa korban ini memiliki usaha. Memiliki usaha yaitu pengelolaan kertas atau karbus.